assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman nah kadangkala kita memiliki tanaman bibit durian bawor atau durian jenis unggul lainnya yang sudah kita tanam sehingga kita kekurangan atau kehabisan bibit namun bagi kita ada cara tersendiri supaya kita tidak kehabisan stok bibit untuk kita kembangkan yaitu dengan cara seperti pada video ini pada tanaman yang sudah kita tanam ada cabang-cabang yang terbentuk di sebelah bawah terlalu mepet dengan tanah tempat kita menanam oleh karena itu pada akhirnya cabang ini akan kita buang juga supaya cabang ini tidak terbuang sia-sia maka kita lakukan penyambungan dengan cara sambung susu seperti ini yang pertama kita perlu menyiapkan bibit dalam polybag yang sudah tumbuh cukup umur kemudian kita potong serta kita sambungkan pada cabang yang terbentuk terlalu rendah pada tanaman yang sudah kita tanam sesuai dengan kaidah dalam penyambungan di mana kita harus mengikat menyambung mengiris dengan rapat dan rapi maka selang beberapa lama nanti akan terjadi penyatuan antara batang dari bibit dalam polybag yang berasal dari biji dengan cabang tanaman bawor yang sudah kita tanam nah apabila sambungan yang kita ikat ini sudah menggembung pada bagian ikatan maka ini menandakan bahwa sudah ada terbentuk kembium baru di mana terjadi penyatuan antara batang dari biji dengan cabang tanaman bawor yang kita tanam sehingga tali bisa kita lepas hasilnya seperti ini ketika tali ikatan sudah dibuka pada sambungan kita menunggu sekitar 1 atau 2 minggu agar sambungan ini mendapatkan perubahan cuaca yang cukup sehingga terjadi penguatan penyatuan antara batang sambungan ini agar saat nanti kita potong sambungan ini tidak mengalami kematian pada entres yang sudah rekat dengan batang bawah setelah kita yakini bahwa sambungan ini sudah benar-benar menyatu maka barulah cabang durian unggul seperti bawor pada video ini kita potong dengan demikian kita mendapatkan stok bibit untuk tanaman bibit durian bawor lagi selamat menikmati